Stop violence ini karena memang ada kekerasan yang terjadi kepada salah satu media, yaitu Koran Tempo yang terjadi di kebayoran lama kemarin ya. Pelakunya sudah tertangkap belum? Nah, polisi ini sepertinya sudah bisa menidentifikasi 3 dari 8 pelaku yang disini menjadi tersangka dalam kasus ini. Nah, siapakah tersangkanya? Berikut liputannya. Dalam rekaman CCTV terlihat sejumlah orang bersenjata tajam mengejar seseorang ke dalam kantor Koran Tempo Jumat malam. Para pelaku kemudian merusak kaca depan kantor dengan bambu serta senjata tajam yang dibawanya. Upaya dua orang petugas keamanan untuk meredam emosi para pelaku sia-sia justru keduanya terluka. Penyerang yang diduga dalam keadaan mabuk kemudian semakin beringas, merusak kaca-kaca kantor. Dari rekaman ini dan keterangan sejumlah saksi, polisi berhasil mengidentifikasi 3 dari 8 pelaku penyerangan. Tiga pelaku yang masih dirahasiakan identitasnya itu merupakan pemicu awal, terjadinya salah paham antara karyawan Koran Tempo dan warga setempat. Kesimpulan sementara polisi, penyerangan tidak terkait masalah pemberitaan. Tidak ada kaitan ke sana karena kita berangkat dari TKP. Jadi TKP ini tidak mengatakan hal tersebut. Karena diawali dengan terjadinya salah paham dan tidak terima salah satu pihak karena ditegur. Pasca penyerangan, aktivitas di kantor surat kabar harian itu sudah kembali normal. Meski kantor sudah dibersihkan dari pecahan-pecahan kaca, namun bekas-bekas penyerangan masih terlihat. Arofa Supandi melaporkan dari Jakarta.